Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT Pada video kali ini akan kita bahas beberapa informasi tentang Donator Terbesar Pendirian Masalah Raudah Sekumpul Rencana Kepindahan Abah Gurus Kumpul ke daerah Sungai Kacang Untuk membuka majelis ini sebelumnya sudah lama diberitahukan Kepada Laribillah Syekh Mahmad Syarwani Abdan atau Guru Bangil Dan Guru Bangil pun menyetujui dan merestui niat Abah Gurus Kumpul itu Untuk berpindah ke tempat beliau yang baru ini Bahkan lebih dari itu Guru Bangil juga sangat berperan Dalam memberikan saran dan masukan pada saat kepindahan itu Namun demikian rencana ini belum sempat dibicarakan oleh Abah Gurus Kumpul Dengan Syekh Mahmad Saman Mulia atau Guru Saman Paman beliau sendiri Memang dulu itu ada kesan bahwa rencana kepindahan Abah Gurus Kumpul ini dilakukan secara diam-diam Dalam artian hanya diketahui oleh keluarga dekat dan orang-orang tertentu saja Dan boleh jadi hal ini karena Abah Gurus Kumpul tidak ingin merepotkan orang banyak Lebih-lebih jemaah beliau sendiri Namun demikian kabar tentang kepindahan Abah Gurus Kumpul ini Akhirnya sampai juga ke telinga Guru Saman Mulia Sehingga ketika bertemu Abah Gurus Kumpul sambil bercanda pada beliau Guru Saman pun berkata Kenapa nyawa? Handa berjauhkah pada unda? Yang artinya kenapa kamu? Apakah kamu ingin menjauh dari saya? Ucap Guru Saman kepada Abah Gurus Kumpul Mendengar ucapan paman beliau tersebut Abah Gurus Kumpul pun cuma senyum-senyum tanpa menjawab pertanyaan itu Namun secara kebetulan tidak lama setelah itu Abah Gurus Kumpul pun didampingi oleh Guru Saman Pergi berjarah ke Bangil sekaligus bertemu dengan Guru Bangil Dan ketika itulah Guru Bangil berkata Zaini Samanai hendak berpindah ke Sungai Kacang Sehingga Guru Saman pun akhirnya paham mendengar perkataan dari Guru Bangil tersebut Dan Abah Gurus Kumpul pun juga tidak sekadar memberitahu Guru Saman lewat pembicaraan Guru Bangil saja Namun sepulangnya ke Banjarmasin Abah Gurus Kumpul pun langsung mengajak Guru Saman Untuk melihat-lihat lokasinya yang akan dipindahi beliau tersebut Sesampainya di lokasi tersebut Guru Saman tidak lupa menanyakan tentang posisi lokasi Seperti letak kuburan, musola, rumah, dan lain-lain nantinya Maka Abah Gurus Kumpul pun menjawab secara rinci dan lengkap Beliau bahkan menambahkan bahwa segala sesuatu yang ada ini adalah atas perintah Dan sudah diatur oleh Guru Bangil Dan tidak banyak juga orang yang tahu bahwa dalam proses pembangunan komplek Aroda Sekumpul ini Abah Gurus Kumpul tidak sedikit menerima masukan dana, pemikiran, dan saran yang sangat berarti dari Guru Saman Bahkan konon Guru Saman juga tidak sedikit memberikan sumbangan dana untuk pembangunan musola Aroda Sekumpul pada dulu itu Dan ketika akan berlangsung pembangunan musola tersebut Guru Saman juga memberikan sumbangan pemikiran Pemikiran itu antara lain seperti Semula dulu itu Abah Gurus Kumpul hanya ingin membangun musola dalam ukuran yang tidak terlalu besar Namun Guru Saman menyarankan agar dibangun yang besar sekalian saja Agar di masa mendatang dapat menampung jamaah yang banyak Saran itu pun lalu diterima dan dipatuhi oleh Guru Sekumpul dengan senang hati dan sukacita Dan setelah kunjungan tersebut tidak beberapa lama kemudian dimulailah pembangunan Komplek Aroda Sekumpul di tahun 1990-an Selanjutnya Abah Gurus Kumpul pun mulai berangsur-angsur memindahi tempat baru beliau tersebut Komplek Aroda Sekumpul di daerah Sungai Kacang ini membuat Abah Gurus Kumpul jadi teringat kembali pada apa yang pernah dikatakan oleh guru beliau yaitu Habib Zain bin Muhammad Al-Habsyi bertahun-tahun sebelumnya Yang mana Habib Zain berkata, Zaini kamu nantinya akan berpindah tempat ke kampung Jawa atau kampung Sungai Kacang Dan perkataan itu berdasarkan dari apa yang dilihat oleh Habib Zain pada kasyak beliau Dan nyatanya itu benar-benar terjadi sekarang seperti apa yang kita lihat hari ini di Komplek Mosola Aroda Sekumpul Terima kasih telah menonton!